Seno Soekarta, Ketua RT di Komplek Lingkungan Rumah Kadif Propam, kini menjadi sorotan. Lantaran ia mengungkapkan fakta baru terkait kasus penembakan Brigadier J, sosok Seno Soekarta ternyata adalah seorang pensiunan jenderal bintang 2. Dikutip dari Tribun Medan.com, pria berpangkat Maizhen Pol ini dulu menjadi seorang anggota kepolisian, dimana saat itu TNI atau Polri masih bergabung di bawah naungan ABRI, sehingga para perwira tinggi polisi menyandang pangkat yang sama dengan TNI Angkatan Darat. Namun sekarang Seno Soekarta berpangkat Ijen Pol. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Seno Soekarta lahir pada tahun 1938. Dia pernah menjabat sebagai Kapolda sebanyak dua kali. Pertama menjabat sebagai Kapolda Aceh dan juga menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Pria 84 tahun itu terakhir semasa dinasnya menjabat sebagai asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran. Dia sudah berhenti tugas selama beberapa tahun silam. Diberitakan sebelumnya Seno Soekarto selaku RT5 RW1 Kompleks Pol Riduren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa dekoder CCTV diganti setelah terjadinya insiden penembakan. Menurutnya kamera CCTV yang diganti berada di posat PAM. Sehingga kejadian di sekitar perumahan komplek Porli itu pun tidak diketahui. Termasuk bagaimana jenazah Brigadir J dibawa setelah ditembak mati oleh Baradae. Ia pun mengungkapkan kegeramannya kepada petugas kepolisian yang sesuka hati mengambil tindakan tanpa melakukan koordinasi. Ia mengatakan saat penggantian CCTV itu tidak ada satu orang pun yang melaporkan kepada dirinya meski hanya sebagai ketua RT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!